Tujuk kepada penata mahat, serangan kali ini bagi Deddy, memberikan bola dia, ada pergerakan lagi dari sebelah kanan, Eki Molenovic. Ia meminta, dan saya meminta, dan saya meminta, dan saya meminta, dan saya meminta, suara, dan kita pertama, dan saya meminta, dan saya meminta, yang saat ini berlangsung bergerakan, sebuah upaya, tendangan, yang dilakukan oleh Eki Kelenovic, Pahulana Fikri, mampu menembus, ketika ada pergerakan lagi Deddy, kutus. Oh, ini dia peluang bagi kita. Pergerakan kalian dari para pemain Indonesia, Emanilas dari sebelah kanan, Emanilas, dan Pekika! Seperti yang sangat, tangan pemuda kelahiran, suara besar, dikotong-kotong, ini yang sekarang bermain di Persebayaan Surakaya, dari seluruh kota yang ia tempati, untuk Indonesia, Brasilia, berikan, bidikan, tukar, ikat, bangsa kita, bangsa yang luar biasa, dan semua pergerakan yang Emanilas, mendapatkan seorang Rigi Kapuaya, dengan keyakinan penuh, dengan keteguhan hati, kaki kirinya meramai, kelahan-lahan bukus. Bulat Rigi Kapuaya yang sekarang yang saya lihat pemain-pemain muda semua banyak-banyak yang masih muda lah menurut saya bagus juga lah untuk ke depannya juga tapi untuk yang sekarang saya rasa menurut saya juga bisa berbicara karena pengalaman mereka akan juga bagus juga mungkin itu karena saya lihat pemain-pemain yang sekarang itu mengembangkan kekuatan fisiknya lah itu menurut saya bagus lah kalau saya gak begitu ngikutin ya saya gak begitu ngikutin cuma sedikit sedikit yang saya ikutin itu masalah jadi yang saya tahu tuh Sintayong itu mengecewankan masalah fisiknya lah kekuatan fisiknya lah kalau menurut saya bagus untuk anak muda untuk tim nasional yang suka harus seperti itu memang itu ya yang pertama memang harus faktor fisiknya yang dinilai gitu kan nah itu kalau teknik ya dari masuk mungkin karena mungkin ya saya gak mungkin karena dia sudah faktor umur usia kan atau bagaimana kita kan gak tahu tapi saya lihat yang sekarang ini mengecewankan masalah fisik kekuatan yang saya lihat nah kan beda dengan pulis milah yang kemarin kan gitu saya rasa beda itu pasti dengan apa namanya pekronya aja sudah sudah beda dari Korea sama dari itu kan biasanya beda kemarin saya lihat saya pernah lihat pernah lihat yang full saya lihat itu sama kita main sama apa ya saya lihat bagus supah bagus menurut saya semua kekuatan kekuatan itu teman-teman satu jadu bersifat bola apalagi dengan adanya kompetisi yang yang kayak sekarang ini gitu kan jadwal yang kurang jelas persiapan kekuatan itu memang mempengaruhi untuk tim nasional mempengaruhi tangan karena yang dilihat yang saya lihat mungkin faktornya dia mengecewankan masalah fisik dan kekuatannya gitu tapi kan tidak tidak melupakan tekniknya kalau sudah di liga kan mungkin ya tekniknya pasti tajat kalau saya lihat seperti ini selamat menikmati selamat menikmati